Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semasa Rasulullah masih hidup Beliau dikililingi oleh para sahabat Dengan segala karakteristik dan sifat yang beragam Ada Abu Bakar yang dermawan Ada Umar bin Khattab yang digas Ada Usman bin Affan yang pemalu Ada Hamzah yang berani Ada Ali bin Nabi Talib yang cerdas dan lain sebagainya Namun di samping itu ada juga sahabat Nabi yang usil Suka jahil, suka iseng Tapi dia lucu dan jenaka Dia sering member Rasulullah tertawa Nama sahabat itu adalah Nu'aiman bin Amir ibn Raf'ah Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Yang berhasil membuat Rasulullah tertawa Sampai terlihat gigi geraknya Padahal biasanya Rasulullah itu jarang sekali tertawa lepas Atau dalam bahasa kita tertawa ngakak Rasulullah sering memberikan senyum pada orang-orang di segitanya Karena seringnya Nu'aiman membuat hati Rasulullah senat Membuat tertawa Nabi Sampai suatu ketika Rasulullah berserta bahwa Nu'aiman akan masuk surga dengan tertawa Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbar Di dalam pusatnya Nu'aiman adalah salah satu sahabat Rasulullah Meskipun dia merupakan sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu Nabi Dan setiap hari mendengarkan nasihat Nabi Tapi ternyata Nu'aiman masih memiliki hobi jahiliyah Yang sudah dilarang Yang sudah diharapkan oleh Islam Hobi Nu'aiman adalah minum kamar Alias minum minuman keras Alias mabuk-mabukkan Jadi adanya orang yang mabuk Orang yang suka minum minuman keras Itu tidak hanya terjadi di jaman sekarang saja Bahkan di kehidupan sehari-hari Rasulullah masih ada sahabatnya Orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukkan Lalu apakah Rasulullah diam saja Dengan kelakuan Nu'aiman yang hobi mabuk itu Itu saja Rasulullah tidak tinggal diam Berkali-kali Nu'aiman dihukum Pada suatu ketika Ketika Nu'aiman sedang mabuk Para sahabat menghadapkannya Membawanya kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah memukulnya dengan sendal Para sahabat pun kemudian disuruh Rasulullah Untuk memukulnya dengan sendal Kemudian ditaburi dengan debu Beberapa saat sangat jengkel dengan Nu'aiman Karena setelah dihukum kemudian bertawubat Nu'aiman lagi-lagi mengulangi hobinya Menghukumkan Setelah bertawubat Nu'aiman akan mengulanginya Lagi dan lagi-lagi mengulanginya Maka sahabat menjadi jengkel Bahkan ada yang marah Dan menganggap Nu'aiman sudah Melijikan hukum Allah Pada suatu ketika Setelah menghukum Nu'aiman Seorang sahabat yang sangat marah Ia melaknat dan melakukan Sumpah serapah Semoga Allah melaknatmu Wahai Nu'aiman Kata sahabat itu Rasulullah yang mendengar hal itu Beliau segera menentu sahabat yang marah itu Rasulullah bersabda Hei jangan begitu Walaupun Nu'aiman itu seorang pemabuk Tapi dia itu menghinkai Allah dan Rasulullah Kata Rasulullah Ternyata kebengalan Ketengagalan Kegahilan dari Nu'aiman Tidak membuat Rasulullah membencinya Rasulullah justru merasa terhibur Jika bersama si koncak jin satu ini Rasulullah pun sampai bersabda Aku belum pernah dihuat gembira oleh orang Seperti Nu'aiman membuatku gembira Di dalam sahib bukhon Di kitab Fatul Beri Karangan ibu hajar Harus sekolah yang tertulis di dalamnya Tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah Harus terbebas dari semua dosa Untuk mencintai Allah dan Rasulnya Tidak harus selalu suci lahir dan batin Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah Ketengagalan dari Nu'aiman Dia membuatku jahil, usir, sering membuat depot orang Namun Rasulullah menyebut Nu'aiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Ternyata banyak orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah Masya Allah Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan melaknat Nu'aiman Karena Nu'aiman dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Ibn Majah menceritakan Bahwa suatu ketika Nu'aiman diajak oleh Syahidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam Negeri Syam itu saat ini meliputi wilayah Suriah Lebanon, Jordania, Palestina dan sekitarnya Umumnya orang-orang Qurais pada masa itu mereka melakukan perjalanan untuk mendagang Mereka membawa dagangan dari Mekah untuk dijual ke Syam Dan sebaliknya mereka membeli dagangan dari Syam kemudian dijual lagi di kota Mekah Ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin Ya Rasulullah saya mau minta izin Saya mau mengajak dua orang sahabat kita untuk berdagang Kemudian Rasulullah bertanya Siapa yang mau diajak Wahai Abu Bakar Abu Bakar kemudian menjawab Nu'aiman Ya Rasulullah katanya sambil tersimpul Buat apa mengajak Nu'aiman? Tanya Rasulullah Buat seluruh surat saja Ya Rasulullah Satunya lagi Su'aibid bin Harmalah Ya Rasulullah Wahai Abu Bakar Apakah anda yakin ingin menjawab Mengajak Nu'aiman? Tanya Rasulullah Iya benar Ya Rasulullah Kata Abu Bakar sambil tersimpul Baiklah saya beri izin berkat kalian Kata Rasulullah Sebetulnya wajar sekali Jika Rasulullah memastikan Apakah sungguh-sungguh Abu Bakar Akan mengajak Nu'aiman Apalagi untuk kepentingan bisnis Kepentingan dagang Soalnya Nu'aiman itu orangnya yang cermih Suka iseng Dia sangat jahit Sudah beberapa orang sahabat Pernah menjadi korban kejahitannya Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi korban keisenan dari Nu'aiman Pernah suatu ketika Nu'aiman sedang gemukeran Setelah sadar dari mempunyai Nu'aiman merasa pernya sangat lambat Tanpa pikir panjang Nu'aiman memesan banyak sekali makanan Kemudian Nu'aiman membawa makanan itu kepada Rasulullah Dan saat itu sedang berkumpul bersama para sahabat Nu'aiman membagikan semua makanan itu kepada semua sahabat Kemudian Nu'aiman berkata Hari ini kita ada rezeki Mari kita makan bersama-sama Dengan sangat semangat Semua sahabat beserta Rasulullah makan Setelah makanan itu habis Rasulullah dan para sahabat mau kembali ke masjid Akan tetapi Nu'aiman menjaganya Mau ke mana ya Rasulullah Mau ke masjid ya Nu'aiman Jawab Rasulullah Masa habis makan tidak bayar Kata Nu'aiman Pendengar itu Rasulullah terlihat agak kaget Namun kemudian beliau menyadari situasi Rasulullah pun tersenyum Kemudian balik bertanya Yang pesan makanan kan kamu Nu'aiman Betul dia Rasulullah Jawab Mu'aiman Yang pesan makanan memang saya Tapi dimana Raja itu menganggungi rakyatnya Penguasa melayani warganya Rasulullah terangkir uangnya Masa saya harus membayar Rangi Rasulullah dan para sahabatnya Mendengar itu Rasulullah tertawa Lantas beliau mengembangkan sejumlah uang Dan menyuruh para sahabat untuk ibarat Alias penggunaan untuk membayar makanan Yang sudah diusat oleh Nu'aiman Ini hanya salah satu kemungkinan terkejut Dari kerisanan yang dilakukan oleh Nu'aiman Singkat cerita Berangkatlah Abu Bakar Dan rumungannya ke Syam Semua orang sudah tahu Rumahnya masing-masing Dari Suhaibid dan Nu'aiman Sampainya di Syam Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Suhaibid Wahai Suhaibid Kamu inginnya kerja apa Terserah Anda saja ya Abu Bakar Saya ikut saja Kata Suhaibid Abu Bakar tahu Suhaibid ingin orangnya jujur dan maju Kalau disuruh maju Maka dia akan maju Kalau disuruh ke kanan Maka dia akan ke kanan Kalau diberi amanan Dia akan ke kanan Berbeda balik dengan Nu'aiman Kalau Nu'aiman Disuruh mundur Dia malah maju Kalau disuruh maju Dia malah tidur Nu'aiman itu memang beda orangnya Baiklah Suhaibid Kalau begitu Kamu saya beri kerjaan Untuk menjaga makanan Saya tahu Kamu orangnya tegas Kamu amanah Dalam menjaga kepercayaan Kata Abu Bakar Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya Kecuali Nu'aiman Kemudian Nu'aiman bertanya kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Apa pekerjaan yang harus saya lakukan? Kemudian Abu Bakar menjawab Kalau kamu Nu'aiman Lakukan saja apa yang kamu suka Terserah kamu Yang penting Kamu ikut saya ke Asia Maka hari itu Semua orang sibuk dengan pekerjaannya Abu Bakar terlihat sibuk Berterancasi barang Semua orang sibuk dengan aktivitasnya Tibalah waktu siang Nu'aiman tiba-tiba saja merasa lapar Tapi Dia tidak punya uang Kemudian Dia menuju ke tempat rumpungan Dijari-jarinya makanan Tapi tidak ditemukan Akhirnya Nu'aiman bertemu dengan Suhaibit Yang sedang menjaga makanan Wahai Suhaibit Beri saya makanan Saya sudah sangat lapar Kata Nu'aiman Tapi Suhaibit menolak memberikannya Dengan berbagai cara Nu'aiman memuji dan merayu Suhaibit Ia mencoba menaklukkan hatinya Supaya Kasian dengan memberikan makanan Suhaibit yang memang Sangat menjaga amanah Kata Pukok Suhaibit pun menyerangkan pada Nu'aiman Agar menunggu Abu Bakar terlebih dahulu Berilah makanan untukku sekarang Wahai Suhaibit Atau aku akan membuat masalah padamu Kata Nu'aiman Marahlah wajah Suhaibit Karena dia tahu Kosulumu saja dikerjain sama Nu'aiman Apalagi dirinya Suhaibit pun berpikir Bagaimana caranya lolos dari jembegan Nu'aiman Dan lagi-lagi Nu'aiman merayunya Agar memberinya sedikit makanan Berkatalah Suhaibit Aku tetap pada pendirianku Aku akan menjaga makanan ini Yang oleh Abu Bakar dipercayakan untuk saya jaga Kata Suhaibit Setelah percakapan itu Maka Nu'aiman pergi berjalan ke arah pasar Mungkin dia berharap Akan mendapat penjagaan perut secara gratis Namun yang dia cari tidak juga ketemu Tiba-tiba Matanya menatap sekumpulan orang Yang ternyata Mereka adalah para penjual muda Nu'aiman pun menemukan sebuah ini Nu'aiman melangkah Mantap keperkumpulan orang itu Kemudian Nu'aiman mencari tahu Berapa kira-kira harga muda yang ada di situ Ternyata Umumnya harganya dikisaran 100-300 dirihan Nu'aiman kemudian mendekat kepada penjual muda Dan berkata Saya punya muda yang mau saya jual Dengan harga murah Apakah anda mau membelinya Tanya Nu'aiman kepada penjual muda Memangnya berapa harga muda mu Tanya penjual itu Aku menjual hanya 20 dirham saja Kata Nu'aiman Menjual muda pun itu kaget Karena muda yang dijual oleh Nu'aiman sangat murah Kemana Kenapa murah sekali Jangan-jangan dia seorang yang tua Dan sakit-sakitan Tanya penjual itu kepada Nu'aiman Tidak Dia tidak tua Dia masih muda seperti saya Tapi Dia ada sedikit masalah Makanya aku menjualnya murah Kata Nu'aiman kepada penjual muda Apa masalahnya Tanya si penjual kepada Nu'aiman Dia itu tidak mau mengakui Kalau dia itu muda Dia selalu mengaku Kalau dia itu manusia yang bernikah Kata Nu'aiman Itu saja masalahnya Sedeminya Dia masih sangat kuat Dia sangat amanah dalam bekerja Kata Nu'aiman Mendengar itu Semua pendagang budak Tiba-tiba saja Sudah berkumpul Dan ingin membeli budak Yang dijual oleh Nu'aiman Kemudian Nu'aiman membawa pendagang itu Ke suatu tempat Hai fulan Untuk penjual muda Coba lihat orang yang sedang berdiri itu Kata Nu'aiman Ini dia yang berdiri di dekat kotak makanan itu Yaitu muda punyaku Sekarang Bayar dulu uangnya Dan kalian boleh membawanya pergi Kata Nu'aiman kepada penjual muda Maka si pendagang itu Segera membayar 20 lirah Kepada Nu'aiman Mereka bergegas menuju ke orang yang disebut Nu'aiman sebagai budaknya Dan segera membawanya pergi Orang yang dijual oleh Nu'aiman ini tidak lain adalah Suhaibid bin Harmalah Tentu saja Suhaibid menolak di bawah dan merontak-rontak Ia berteriak dengan lentak bahwasannya ia bukanlah seorang muda Namun Para pendagang budak itu tidak mau tahu Karena yang ia tahu Suhaibid adalah budak yang tidak pernah mengakui Bahwa dirinya adalah seorang budak seperti yang sudah diceritakan oleh Nu'aiman tadi Setelah itu Nu'aiman membeli makanan dengan uang hasil penjualan Suhaibid Tidak lupa Ia juga membeli oleh-oleh untuk sanak kerabatnya di Pekak Pada masa itu Syiam adalah negara super power Seperti Amerika saat ini Tentu saja harga barang di sana sangat mahal Namun Itu bukanlah masalah bagi Nu'aiman Karena ia sudah memiliki uang yang banyak Dari hasil menjual Suhaibid kepada penjual budak Tidak lama kemudian Syahidina Abu Bakar datang Beliau bingung Karena mendapati Suhaibid tidak berada di tempatnya tadi Abu Bakar bertanya-tanya Kemana perginya Suhaibid Karena kunci tempat makanan ada pada Suhaibid Semua orang sudah merasa kelamaran Mendengar itu Maka Nu'aiman berkata pada Syahidina Abu Bakar Suhaibid sudah saya jual ya Abu Bakar Lantas Abu Bakar gangger Mendengar perkataan Nu'aiman Dan Abu Bakar bertanya pada Nu'aiman Apa yang sudah terjadi Nu'aiman Kemudian Nu'aiman menceritakan Dengan jujur semua yang terjadi Nu'aiman ini sebenarnya orang yang jujur Apa adanya Tapi ia sering sekali menyusahkan orang lain Setelah Abu Bakar mendengar cerita dari Nu'aiman Abu Bakar minta diantarkan Ketempat pendual budak yang tadi Dembilinya Suhaibid Yang sementara mampu menjadi budak Dengan menggunakan ruang Abu Bakar Dan sekarang Suhaibid menjadi manusia merdeka lagi Singkat cerita Mereka kembali ke Mekah Diceritakanlah kisah dijualnya Suhaibid Oleh Nu'aiman kepada Rasulullah Berawih mengisahkan bahawa Setelah mendengar kisah itu Rasulullah tertawa berbaha-baha Dengan kisah Nu'aiman Hingga Para sahabat dapat melihat Kiki igraham Rasulullah Berawih lain mengatakan Sampai setahun setelah kejadian itu Terjadi Rasulullah masih sering menceritakan Kisah Nu'aiman Bisa penjualan Suhaibid Ketika ada tamu yang datang kepadanya Pernah juga suatu ketika Rasulullah didatangi oleh para petinggi Dari beberapa kerajaan tetangga Mereka ingin tahu Apa itu agama Islam Mereka datang dengan kendaraan yang sangat istimewa Yaitu unta Dan kuda yang kualitasnya sangat bagus Namanya saja kendaraan istana Pastilah hewan-hewan pilihan Pada saat itu Diikatlah hewan tunggangan itu Di depan rumah Rasulullah Kemudian para tamu itu Dipersilahkan untuk masuk Di depan rumah Rasulullah Dijaga dengan ketat Oleh beberapa sahabat pilihan Yang pemberani Mereka adalah Sayyidina Umar Sayyidina Hamzah Sayyidina Ali Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas Siapa yang tidak mengenal mereka Mereka adalah para petarung tangguh Di medan berat Tiba-tiba Datanglah Nu'aiman Seperti kita tahu Jika Nu'aiman datang Mestilah ada kejadian aneh Yang akan terjadi Akan ada cerita runtuh Yang bakal terjadi Diriwayatkan bahwa Ketika Rasulullah Sedang bersedih Kemudian Nu'aiman datang Maka Rasulullah Akan bersedih Maka para sahabat itu Senat Jika Nu'aiman layak Karena Mesti Rasulullah Bahagia Jika Nu'aiman datang Maka Bergabunglah Nu'aiman Dengan para sahabat itu Kemudian Seperti biasanya Jika ada Nu'aiman Datang Merta pasti akan bercanda Wahai Nu'aiman Muta ini besar sekali ya Pasti dagingnya Banyak asal disembeli Kata Sayyidina Hamzah Iya Benar sekali Kata Nu'aiman Menjawabnya Kenapa tidak disembeli saja Biar kita bisa makan enak Bersama-sama Ini punya tamu Rasulullah Nu'aiman Memangnya kamu berani Menjembelinya Kata Sayyidina Hamzah lagi Tanya kepada Nu'aiman Saya berani Asalkan jangan bilang Rasulullah Kalau saya yang menjembelinya Para sahabat yang ada disitu Kemudian ketawa bersama-sama Mereka kemudian Melintikkan oborannya Dan merupakan obrolan Tentang-tentang Karena obrolan Tentang uta itu Murni hanya sebagai jandaan Di tengah asik-asiknya Mereka menggerberol Tiba-tiba saja Terdengar suara bergerdebuk Seperti ada benda besar Yang jantung di luar Para sahabat itu Segera menoleh Ke sumber suara Ternyata sumber suara itu Adalah seekor uta besar Milik para tamu Rasulullah terjatuh Dengan kondisi Kepala terpisah Dari badannya Disamping itu Terdiri Nu'aiman Dengan memegang Pedang yang berlumuran Dengan darah Tentu saja Para sahabat itu Gaget bukan kepala Jandaan mereka Tadi ternyata Benar-benar Dilakukan oleh Nu'aiman Unta mahal milik tamu Benar-benar Dieksekusi oleh Nu'aiman Wahai Hamzah Kata Nu'aiman Ini untanya Sudah saya potong Saya mau pergi Sementara ya Kalau Rasulullah Mencari saya Dengan memberitahukan Saya di mana Nanti Kalau kondisi Sudah aman Kita masak Dan ikutannya Bersama-sama ya Ucap Mu'aiman Setelah itu Mu'aiman berlari Ia terus berlari Mencari tempat Bersembunyi Yang tidak mungkin Ditemukan oleh Rasulullah Sementara Di depan rumah Rasulullah Para sahabat Sedang kebingungan Bagaimana caranya Menjelaskan kepada Rasulullah Disitu sudah dijaga Oleh para jagoan Tapi kecolongan Oleh seorang Mu'aiman Kata salah seorang Sahabat Rasulullah Dan benar saja Setelah itu Rasulullah Keluar Bersama Para tamu Yang berkelah Melihat Untanya Sudah terpenggal Berterianlah Para tamu itu Rasulullah Kemudian Mendatangi Satu persatu Para sahabat Yang berada Di depan rumahnya Ada Sayyidina Hamzah Ada Sayyidina Umar Sayyidina Ali Dan Sayyidina Sahabat Mimpati Mereka tidak bisa Berkata apa-apa Mereka tidak berkata Mu'aiman Ya Rasulullah Rasulullah Kemudian Memberintahkan Kepada Sayyidina Umar Wahai Umar Ambilah uang Untuk menghenti Unta itu Kata Rasulullah Henti dengan harga Dua kali lipat Supaya Nama Islam Tidak terdengar Jelek Di luar Setelah itu Kita cari Mu'aiman Sementara itu Mu'aiman Terus berlari Hingga sampai Ke perbatasan Kota Madinah Di sana Ia bertemu Dengan seorang Sahabat Yang bernama Middan Mid Aswan Ia sedang Menggali sumur Kemudian Mu'aiman Berkata Kepada Middan Wahai Middan Saya sedang Dikejar Oleh orang Maukah Kamu Menolokku Ucap Mu'aiman Kemudian Middan Menjawab Siapakah Yang mengejar Kamu Wahai Nu'aiman Orang-orang Jagat Wahai Middan Bolehkah Aku Bersumunyi Di sumur Mu itu Tanpa Berpikir Panjar Karena Mengenggap Mu'aiman Adalah Sahabat Rasulullah Middan Mengiyahkan Boleh Wahai Nu'aiman Bersembunilah Kemudian Mu'aiman Masuk Kedalam Sungur Itu Belum Nama Disitu Kemudian Kepalanya Muncul Wahai Middan Apakah Kamu Berjanji Untuk Tidak Memberitahukan Kepada Mereka Bahwa Aku Bersembunyi Disini Ia Aku Berjanji Wahai Wahai Nu'aiman Kata Middan Meskipun Itu Rasulullah Yang Bertanya Tanya Nu'aiman Kepada Middan Lokasi Sumur Itu Jauh Dari Rumah Rasulullah Maka Middan Berpikir Rasulullah Tidak Mungkin Akan Pergi Ketempat Sejauh Ini Ia Aku Tidak Memberitahu Siapapun Meskipun Rasulullah Yang Bertanya Wahai Nu'aiman Maka Masulah Nu'aiman Dan Bersembunyi Di Dalam Sumur Kemudian Sumur Itu Ditutup Beberapa Pasal Kemudian Tiba-tiba Ada Semua Rombongan Yang Melintas Dan Ternyata Itu Adalah Rombongan Rasulullah Kemudian Rasulullah Bertanya Wahai Mikidan Saya Sedang Mencari Nu'aiman Apakah Kamu Tahu Dimana Nu'aiman Berada Mindan Sangat Bingung Dia Sudah Berjanji Kepada Nu'aiman Untuk Tidak Memberitahu Keberadaannya Siapapun Yang Bertanya Itu Tapi Ia Juga Tidak Mungkin Berbohong Kepada Rasulullah Kemudian Mindan Berpikir Dengan Sangat Keras Kemudian Mindan Menjawab Ya Rasulullah Mata Saya Tidak Melihat Nu'aiman Ya Rasulullah Kata Mindan Buka Menutup Sumur Dan Kemudian Keluarnya Nu'aiman Dari Dalam Sumur Itu Nu'aiman Kata Rasulullah Memanggil Nu'aiman Kamu Sudah Membuat Saya Sangat Maluk Wahai Nu'aiman Kenapa Kamu Menyembeli Unta Para Tamu Kata Rasulullah Kemudian Nu'aiman Menjawab Ya Rasulullah Yang Bersalah Bukanlah Saya Yang Bersalah Adalah Orang Yang Mencari Saya Bersamamu Itu Ya Rasulullah Kata Nu'aiman Siapa Yang Bersalah Wahai Nu'aiman Kata Rasulullah Sambil Memandang Para Sahabat Di Sampirnya Ternyata Ketika Rasulullah Menolah Kepada Para Sahabat Nu'aiman Kembali Lari Rasulullah Dan Para Sahabat Hanya Bisa Mengilingkan Kepala Masya Allah Begitulah Nu'aiman Dibalik Keusilan Dan Kejahirannya Ia Selalu Sukses Membuat Rasulullah Tersenyum Bahkan Tertawa Dari Kisah Ini Beberapa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Yang Pertama Berusaha Memaklumi Orang Lain Yang Memiliki Penagam Sifat Dan Karakter Yang Berbeda Dari Kisah Ini Sikap Yang Diberikan Oleh Rasulullah Dan Sebagian Besar Sahabat Dalam Menghadapi Nu'aiman Dapat Diambil Pelajarannya Rasulullah Mencoba Untuk Memalumi Sifat Nu'aiman Itu Dapat Dimaklumi Asal Tidak Melanggar Ajaran Agama Islam Pada Prakternya Dalam Perhidupan Sekarang Sikap Ini Sangat Bagus Untuk Diterapkan Menghormati Dan Mencoba Memaklumi Begitu Banyak Orang Dengan Masing Karakter Masing Masing Akan Membuat Kehidupan Lebih Harmonis Tidak Menghakimi Seseorang Nisa Nu'aiman Sahabat Nabi Juga Mengajarkan Bahwa Sesungguhnya Manusia Benar-benar Tidak Mengetahui Isi hati Manusia Lain Oleh Sebab Itu Hindari Menghakimi Seorang Hanya Mulhan Perbuatan Sebentar Saja Pada Dasarnya Hanya Orang Itu Sendiri Dan Mengetahui Isi hatinya Layaknya Nu'aiman Ia Terlihat Sering Mabuk Dan Terakukan Tingkah Jenaka Tahkan Hasil Musil Kepada Rasul Wah Nyitanya Rasul Wah Melarang Para Sahabat Untuk Tidak Mencelahnya Karena Nu'aiman Mencintai Allah Dan Rasul Bahkan Ada Riwayat Yang Dijinginkan Bahwa Nu'aiman Akan Masuk Suka Dengan Tertawa Cukup Disini Kisah Nu'aiman Yang Dapat Saya Sampaikan Alhamdulillah Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak O